Pemirsa sebagian logistik pemilu 2024 sudah tiba di KPU Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara logistik yang menyusul adalah surat suara yang akan dikirim November mendatang. Berbagai logistik pemilu serentak 2024 mendatang, sebagian mulai tiba di gudang KPU Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebanyak 8.188 lembar bilik suara, tinta, dan segel saat ini juga telah tersimpan di gudang KPU Balikpapan, dengan penjagaan ketat dari personil kepolisian. Jumlah bilik suara ini telah disesuaikan dengan jumlah TPS di Kota Balikpapan yang mencapai 2047 TPS. Sementara untuk segel sebanyak 196.643 lembar. Yang pertama itu bilik pemungkutan suara atau bilik suara ya. Nah, bilik suara itu nanti per TPS itu ada 4. Karena per TPS ada 4, maka jumlahnya itu ada 8.188. TPS kita ini kan 2047. Dan itu sekarang sudah kita masukkan ke gudang. Nah, yang datang berikutnya adalah tinta. Tinta itu nanti kita akan kasih setiap TPS 2. Karena TPSnya 2047, maka jumlahnya 4.108. Sementara itu untuk serat suara, rencananya sebagian akan mulai tiba di akhir bulan November atau pada bulan Desember 2023 mendatang. Sedangkan untuk proses distribusi logistik pemilu ke TPS, rencananya akan mulai dilakukan pada awal bulan Februari 2024 mendatang. Dwi Suci, Balikpapan, Kalimantan Timur.